Hai Splitter, kembali lagi di channel YouTube Split, masih dalam pembahasan App Inventor. Hari ini kita akan belajar mengenai blog kode. Berbeda dengan software pembuat aplikasi Android seperti Android Studio, Eclipse, yang membangun aplikasi dengan menggunakan bahasa pemograman, baik itu bahasa C, Java, dan sebagainya, yang sangat mengharuskan kita mengetahui atau menghapal script coding dari bahasa pemograman tersebut. Tetapi di App Inventor kita menggunakan blog kode, yang tidak perlu harus menghapal script coding. Apa itu blog kode? Blog kode merupakan kepingan gambar seperti kepingan-kepingan dalam puzzle, yang apabila puzzlenya kita susun akan membentuk sebuah perintah. Kita bisa lihat seperti di gambar ini. Yang disebut kepingan puzzle adalah seperti ini. Ada puzzle kode dari bottom click, ada puzzle kode dari label info, dan puzzle kode dari tulisan mari belajar. Perhatikan, setiap puzzle memiliki kaitan puzzle yang berbeda-beda. Jadi, kita tidak bisa sembarangan menyusun puzzle sesuai keinginan kita. Contohnya seperti ini, puzzle pada bottom click itu memiliki kaitannya seperti bentuk ini. Bila kita menyatukan dengan puzzle dari mari belajar, ini tidak akan bisa bersatu atau menyatu menjadi sebuah perintah. Tapi ketika puzzle dari label info kita tarik, dia akan menyatu karena kaitannya sesuai dengan puzzle tersebut. Nah, inilah yang disebut sebuah perintah ketika puzzle-puzzlenya sudah tersusun. Buka kembali lembar kerja App Inventor. Sebelumnya, ada dua komponen yang telah kita masukkan, yaitu bottom dan label info. Untuk memberikan perintah pada komponen yang telah kita pilih, kita klik menu block yang ada di sebelah kanan atas pada lembar kerja App Inventor. Ini adalah tampilan kerja untuk block kode yang dinamakan block editor. Pada block editor terdapat dua kolom. Pertama, kolom block. Pada bagian ini berisi sejumlah kelompok block yang dapat digunakan untuk menyusun perintah pada aplikasi yang kita buat. Lalu, ada screen 1. Screen 1 ini adalah kelompok yang berisi berdasarkan dengan komponen-komponen yang telah kita pilih, yaitu ada label info dan bottom click. Yang ketiga adalah any component. Any component ini adalah kelompok yang berisi dari block-block tingkat lanjut yang dapat digunakan bersama-sama komponen-komponen di aplikasi. Komponen kedua yang ada di block editor yaitu viewer. Viewer ini adalah ruang kerja yang digunakan untuk meletakkan block-block yang berfungsi sebagai perintah. Pada kolom ini terdapat tong sampah, ada di letak sebelah kanan bawah. Fungsinya untuk mengguang atau mendelete block yang tidak jadi kita gunakan. Seperti berikut, misalnya kita pilih block dari sini, kita pilih if then, ternyata block ini kita tidak mau gunakan. Kita tinggal drag and drop, atau klik kanan, pilih delete block. Pada ruang kerja ini juga terdapat yang namanya backpack, atau yang berbentuk icon tas sebelah kanan atas. Ini merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan penyalinan block. Bahkan bisa untuk menyalin block dari proyek yang lain ke proyek berikutnya. Contohnya kita masukkan sebuah perintah yang untuk kita masukkan atau kita salin ke backpack. When button click, kita set label info. Perintah ini kita copy ke backpack. Jadi, perintah ini kita sudah simpan di backpack. Jadi, ketika kita mau lihat, kita tinggal klik. Maka tersimpan beberapa atau apa saja perintah block yang kita salin. Untuk menghapusnya, teman-teman tinggal klik kanan, remove from backpack. Kemudian, pada ruang kerja ini terdapat namanya simbol warning. Ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna merah. Yang berwarna kuning menyatakan warning, sedangkan yang berwarna merah menyatakan error. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat. Ini adalah sebuah block yang masih terpisah. Di warning akan memberitahu ada satu warning dan ada satu error. Kenapa dia mengatakan ada satu warning? Karena block mari belajar ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada teman block atau teman puzzle lainnya agar bisa menjadi sebuah perintah. Ada satu notif error. Notif error ini ada karena set label info belum lengkap perintahnya. Ketika mari belajar ini kita satukan, dia tidak akan menemukan ada error. Karena sudah menjadi satu perintah. Dan bila puzzle ini kita satukan, maka tidak ada warning dan tidak ada error. Jadi, ini adalah satu perintah yang lengkap. Oke, speter sampai di sini dulu penjelasan tentang block kode. Di next video, kita masih belajar tentang block kode, tapi kita akan uji coba ke penggunaannya menggunakan aplikasi Android. Jadi, kita menjalankan suatu perintah. Dan kita lihat hasilnya apakah perintah tersebut jalan atau tidak. Oke, see you di next video. Saya Deborah, terima kasih.